Hai semua assalamualaikum ketemu lagi dengan aku di channel Dapur Prapti kali ini aku mau masak masakan yang sederhana banget teman-teman ini ada cesim ini bonggolnya terus ini daunnya ya teman-teman ini cuma satu ikat aja ya terus ini ada tahu plempong udah kayak gitu aja ini simple banget pokoknya terus untuk bumbunya ini ada bawang merah, bawang putih, satu buah tomat cabai rawitnya itu tiga sama cabai keritingnya itu enam ya teman-teman nah ini teman-teman ini aku lagi manasin wajan ya ini baru aku cuci ini nunggu airnya itu sampai hilang teman-teman ini panas banget ya wajannya nah ini kita masukkan untuk bumbunya ini sampai harum nah hari ini tuh aku lagi males masak ya teman-teman ini lagi apa itu lagi blue ya jadi suaranya itu agak bintang-bintang enggak ya gitu nah ini udah wangi udah matang teman-teman ini kita masukkan tunggalnya dulu ya kita masukkan air biar enggak gosong teman-teman sambil menunggu bonggolnya agak empuk ini kita akan iris-iris untuk baksonya ya teman-teman nah aku memakai bakso ayam ini ini kita bagi dua aja ya oke 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 udah selesai ya ini kita aduk kita masukkan untuk tahunya teman-teman sama bakso kita tunggu bumbelnya hampir matang dulu ya dan ini warnanya itu cantik banget ya teman-teman ini sampai miring wajahnya nah ini gak usah terlalu lama bumbelnya soalnya kalau bumbel kayak gini itu dimakan mentah itu juga enak ya teman-teman nah ini kita masukkan untuk sawunya agak susah ya ini nah dipentelepkan kayak gini ya biar nanti cepat layu teman-teman ini langsung saja ya ini kita bumbui kita masukkan satu bumbu seroybo satu sendok gula ini nanti kita icip dulu ya teman-teman nanti kurang apa bisa ditambah ini tadi cuma satu ikat aja banyak banget ya ini warnanya juga cantikan teman-teman kita tunggu sampai matang ya nah ini kita bolak-balik ya teman-teman biar matangnya itu merata mengselet ya ini kita icip dulu ini kita mau icip untuk jasinya ya jadi aku suka banget ya sama jasin itu seger ya ini sama kuahnya teman-teman jadi ini rasanya itu maknyos banget enak banget teman-teman ini manisnya pas pedes ya kalau enggak pedes itu enggak enak ya kalau kayak gini memang ini pedes terus ini masih kerenyes-kerenyes ini kita matikan aja ya enggak usah sampai layu teman-teman kita matikan saatnya kita pleteng aja ya teman-teman nah kita pleteng seperti ini ini enak banget ya ini masakan rumahan yang sangat sederhana ya teman-teman teman-teman tapi juga nyegerin ini ini dia teman-teman masakan gue udah jadi ini saya recesin bakso sama tahu ya teman-teman ini enak banget seger banget semoga ada konten aku dapat menghibur teman-teman semua jangan lupa di like comment share and subscribe bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye 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 bye